Taman Nasional Serengeti merupakan suatu wilayah yang masuk dalam negara Tanzania dan sebagian Kenya. Di dalamnya terhampar savana yang luas. Serengeti merupakan rumah bagi beberapa satwa liar, salah satunya wildebeest. Di tempat itu, rombongan wildebeest hidup berdampingan dengan beberapa hewan lainnya. Mereka berkawan dengan zebra, berkumpul dengan impala, gezel, gerbau, jerapah, badak, gajah, dan lain sebagainya. Dan mereka semua menghadapi pemangsa yang sama. Mulai dari singa, pasukan haina, anjing liar Afrika, macan tutul, buaya, citah, dan lain sebagainya. Serengeti merupakan rumah bagi wildebeest, di mana mereka hidup, makan, gabur dari pemangsa, bertarung, bergembang pihak, dan tentunya bermigrasi. Dalam satu tahun, setidaknya mereka harus menemukan jarak hingga 480 km. Melewati savana yang panas dengan bahaya yang mengancam. Dan tentu saja berbagai rintangan yang berbahaya. Wildebeest hidup bersama, dalam suatu rumpungan terdiri dari puluhan, ratusan, ribuan, puluhan ribu, ratusan ribu, atau bahkan hingga jutaan ekor. Ketika mereka berkumpul di suatu wilayah, maka rumput yang terhampar di sekitarnya akan segera habis dalam waktu singkat. Ditambah adanya perubahan musim yang menyebabkan pertumbuhan rumput semakin lambat. Memasuki musim kemarau, cuaca terasa begitu panas. Savana mengering, rumput hijau mulai menguning. Makanan mulai menghilang bagi rombongan Wildebeest. Kondisi itu semakin menyedihkan karena sungai yang mulai mengering, menyebabkan mereka kesulitan untuk sekedar bertahan hidup. Mau tidak mau, suka tidak suka, mereka harus bergerak, menuju ke arah lain yang masih menyediakan sumber makanan dan air yang melimpah. Dan migrasi pertama akhirnya dimulai. Mereka bergerak bersama, tanpa adanya pemimpin yang menuntun jalannya. Mereka hanya mengikuti insting, menuju suatu wilayah yang diakini sebagai tempat dengan kondisi yang lebih baik. Awalnya, mereka bergerak di savana dengan permukaan yang rata. Semua rombongan bisa mengikuti perjalanan itu tanpa ada masalah berarti. Tapi di tengah perjalanan, mereka harus menghadapi serangan dari beberapa pemangsa. Macan tutul sembunyi di semak pelukar. Ia mengejutkan Wildebeest dan menangkap satu yang berukuran sedang. Beberapa ratus meter di depan, pasukan cita sudah menunggu. Mereka yang jumlahnya hanya beberapa ekor saja, berhasil menangkap salah satu Wildebeest. Haina dan anjing liar juga menyebabkan kepanikan karena mereka terus mengejar Wildebeest. Dan bahaya paling dihindari ada di depannya. Pasukan singa sudah menunggu kedatangan Wildebeest. Mereka mengintai sembari bergamuflase. Singa bisa memburu Wildebeest bersama pasukannya, atau bahkan memburu sendirian. Ukuran Wildebeest bisa dihandle dengan baik oleh para singa. Bukan hanya singa jantan, bahkan singa betina juga bisa mengalahkan Wildebeest sendirian. Dalam perjalanan pertamanya, beberapa Wildebeest jadi mangsa bagi beberapa pemangsa. Jumlah yang gugur tidak terlalu terasa, karena rombongan itu berisi ratusan ribu Wildebeest. Setelah perjalanan singkat itu, mereka sampai di suatu wilayah dengan rumput yang masih hijau. Wildebeest memutuskan untuk berhenti dan mulai mengisi lambungnya dengan rumput hijau yang mereka temui. Sayangnya di wilayah itu, mereka kesulitan ketika mencari sumber air. Sungai tidak mengalir di sekitarnya, menyebabkan mereka harus mencari sumber air. Belum lagi, di tempat itu ada beberapa pemangsa yang terus menyerang, dan memburu mereka satu persatu. Tanpa menunggu lama, Wildebeest akhirnya memutuskan untuk meneruskan perjalanan. Dan akhirnya, mereka menemukan sungai dengan aliran air yang deras. Rombongan itu mulai minum, menyembuhkan dahaganya, tanpa menyadari adanya bahaya yang mengintai dari dalam air. Buaya mulai menyerang. Mereka menangkap Wildebeest dari dalam air, menyebabkan rombongan itu harus menjaga jarak dari sungai. Di wilayah ini, rombongan Wildebeest tidak merasa kebingungan dengan kebutuhan minumnya. Tapi mereka menghadapi masalah dari buaya yang ada di dalam air, dan ketersediaan makanan yang lumayan minim. Belum lagi, di sana ada beberapa hewan yang sudah menghuninya. Mereka harus berbagi makanan dengan gerbau, zebra, dan bahkan beberapa jenis entelok lainnya. Dengan kondisi seperti itu, mau tidak mau, rombongan Wildebeest yang banyak harus melewati sungai. Meneruskan berjalanannya kembali menuju wilayah lain, dengan harapan tempat baru itu lebih aman dan tersedia banyak makanan dengan sumber air yang mudah. Melewati bahaya, Wildebeest mulai memasuki sungai. Aliran sungai yang deras menyebabkan beberapa Wildebeest terbawa arus. Mereka hanyut dan tidak bisa menyelamatkan diri. Sementara pasukan buaya masih berkumpul dan coba menangkap mangsanya itu. Sesampainya di tepi sungai, mereka masih harus berjuang untuk mendaki permukaan tanah yang tinggi. Beberapa terjatuh dan mengalami cedera yang fatal. Sementara yang selamat langsung meneruskan berjalanannya. Sekian lama berlari, mereka belum juga menemukan tempat yang diharapkan. Savana yang ada tidak menyedakan rumput yang hijau, dan mereka juga tidak menemukan sungai atau sumber air yang ada di sekitarnya. Mereka meneruskan berjalanannya, menyesahkan beberapa Wildebeest yang memutuskan untuk tetap di tempat itu. Mereka adalah Wildebeest kecil dan yang sudah menua. Kondisi fisiknya tidak bisa dipaksakan untuk mengikuti perjalanan berat itu. Mereka yang memisahkan diri dari rombongan akan menghadapi serangan pemangsa, dan berpotensi mati kelaparan karena minimnya sumber makanan. Rombongan yang melakukan perjalanan akhirnya sampai di suatu tempat yang sebelumnya dituju. Mereka ada di sebuah savana luas dengan rumput hijau dan akses air yang mudah. Dipandanginya ke sekitar, tidak ada bahaya yang terlihat. Akhirnya mereka menetap di tempat itu untuk beberapa waktu ke depan. Untuk sementara, rombongan Wildebeest bisa hidup damai di tempat baru itu. Sebagian berkembang pihak dan melahirkan generasi baru. Mereka yang masih kecil bisa tumbuh dengan baik karena situasi yang mendukung perkembangannya. Tapi tidak ada tempat yang benar-benar aman di alam liar. Berkumpulnya Wildebeest di tempat itu menyebabkan beberapa hewan juga ikut bergabung. Mereka bisa berbagi makanan. Tapi keberadaan mereka juga mengundang bahaya dari para pemangsa. Satu persatu, para pemangsa datang. Memburu Wildebeest dan hewan lain yang ada di tempat itu. Dan perjuangan untuk pertengian hidup masih terus berjalan. Sekian lama di wilayah itu, rombongan Wildebeest akhirnya memutuskan untuk meneruskan perjalanan. Meski kebutuhan makanannya bisa terpenuhi, tapi cuaca di tempat itu sudah mulai panas. Lagi pula, anak-anak mereka juga sudah lumayan besar dan bisa diajak ke pergian. Akhirnya mereka melakukan perjalanan, memutar arah dan kembali ke tempat semula. Seperti para perantau yang kembali ke rumahnya. Mereka melakukan perjalanan untuk menuju ke wilayah di mana mereka berasal. Menghadapi berbagai rintangan seperti ketika mereka datang ke tempat itu. Perjalanan panjang yang menyebabkan beberapa Wildebeest harus tertinggal. Serangan dari pemangsa di perjalanan, rintangan di sungai yang alirannya semakin deras. Serangan buaya dan pasukan singa sudah menunggu mereka di seberang sungai. Sekembalinya mereka, para pemangsa juga berkumpul kembali. Ketika pasukan Wildebeest pergi dari wilayah itu, para pemangsa harus berikan hidup dengan pilihan mangsa yang minim. Kini, kehadiran Wildebeest dan beberapa hewan yang sebelumnya melakukan migrasi, menyebabkan para pemangsa punya pilihan mangsa yang lebih beragam. Dan seperti itulah perjuangan hidup dari pasukan Wildebeest. Nantinya, mereka akan melakukan perjalanan jauh dengan rute sebelumnya. Melakukan migrasi ke wilayah baru dengan harapan bisa menemukan sumber makanan melimpah, air yang segar, cuaca yang bersahabat, dan situasi aman dari ansaman para pemangsa.